Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan Untuk pertemuan kali ini Kita akan belajar bersama tentang Prinsip Penyelenggaraan Sistem Informasi Keperawatan Dalam materi Prinsip Penyelenggaraan Sistem Informasi Keperawatan ini Akan kita bahas tentang Prinsip-prinsip penyelenggaraan Sistem Informasi Keperawatan Kemudian apa saja permasalahan yang muncul Dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Keperawatan Dan manajemen data dalam Sistem Informasi Keperawatan Langsung saja kepada Pokok materi yang pertama Tentang Prinsip Penyelenggaraan Sistem Informasi Keperawatan Jadi pada intinya Beberapa literatur menyebutkan bahwa Prinsip penyelenggaraan Sistem Informasi Keperawatan Ada sembilan Yang pertama adalah Menyeluruh Maksud dari menyeluruh Ini SIK ya Itu mencakup semua Proses semua Transaksi yang ada Bagi manajer dalam berbagai tingkatan Kemudian yang kedua Adalah terkoordinasi SIK ini tidak dikelola oleh Satu titik pusat Organisasi Atau pusat informasi saja Tapi ada beberapa Bagian Ada bagian-bagian Yang memproses data Kemudian ada pengolah data Yang terpisah Namun Semuanya itu saling terkoordinasi Selanjutnya yang ketiga Yaitu memiliki Subsistem Informasi Jadi SIK mempunyai Berbagai rangkaian subsistem Yang merupakan bagian keseluruhan Dan merupakan Sistem yang terpadu Masing-masing subsistem ini Tentunya mempunyai peran yang Berbeda-beda Tetapi Menyumbang tercapainya Sasaran sistem informasi Manajemen Dan organisasi Prinsip yang keempat Yaitu Terintegrasi Jadi SIK ini Kegiatan dari masing-masing Ya masing-masing Subsistem tadi Saling berkaitan Satu dengan yang lainnya Integrasi ini Dilakukan Terutama dengan Melewatkan data Di antara Sistem-sistem tersebut Ya Program Komputer dan file Dapat dirancang Untuk menangani arus data Di antara sistem Dan prosedur-prosedur manual Juga dapat digunakan Untuk Melaksanakan integrasi Tersebut Jadi Antar Sistem Antar Sistem Prinsipnya Saling terintegrasi Prinsip selanjutnya Yaitu Transformasi data Kedalam informasi Kita tahu bersama Bahwa Apabila data Diolah Dan berguna Bagi Manager Maka Ia menjadi Informasi Nah Ada berbagai cara Dimana data Harus Diteranformasikan Kedalam Sistem informasi Jadi ini merupakan Salah satu Prinsip penyelenggaraan SIK Misalnya Untuk data Biaya Tertentu Dapat Diringkaskan Dalam Biaya Keseluruhan Ini untuk Maksud Dari Prinsip Penyelenggaraan SIK Yang kelima Kemudian untuk Prinsip yang ke enam Yaitu Meningkatkan Produktivitas Sistem informasi Keperawatan ini Dengan berbagai cara Dapat meningkatkan Produktivitas Seperti Menyiapkan dokumen Yang efisien Kemudian Memberikan layanan Terbaik Baik eksternal Maupun Bagi individu Kemudian Memberikan Peringatan Dini Tentang masalah Internal Dan Ansaman Eksternal Mampu Meningkatkan Adanya Berbagai Kesempatan Kemudian Membantu Proses Management Serta Meningkatkan Kemampuan Manager Untuk Memecahkan Masalah-masalah Yang Tak Terduga Sifat Lanjutnya Sesuai Dengan Sifat Dan Gaya Manager Sim Dikembangkan Lewat Pengenalan Staff Dan Gaya Managerial Dari Personal Yang Akan Menggunakannya Termasuk Sumbangsi Pemikiran Yang Diberikan Oleh Para Manager Ini Dalam Organisasi Itu Sim Dijalin Dengan Sifat Dan Gaya Para Manager Yang Saat Itu Sedang Jabat Jadi Kalau Misalnya Manager Manager Yang Ada Yang Baru Atau Yang Lama Telah Diganti Itu Nanti Akan Berubah Juga Pola Dan Sifat Sim Yang Ada Di Organisasi Tersebut Prinsip Yang Selanjutnya Adalah Menggunakan Kriteria Mutu Ini Dirancang Agar Sesuai Dengan Toleransi Terhadap Kecepatan Relevansi Dan Ketepatan Informasi Terhadap Kecepatan Untuk Beberapa Tugas Terentu Data Yang Diberukan Harus Dicari Selama Waktu Yang Panjang Dan Kemudian Ditransformasikan Sehingga Menjadi Informasi Yang Diinginkan Manager Ini Untuk Maksud Dari Prinsip Menggunakan Kriteria Mutu Kemudian Untuk Yang Terakhir Adalah Memiliki Kemampuan Pelaporan Jadi Semua Sistem Informasi Itu Prinsipnya Memiliki Kemampuan Pelaporan Ada Beberapa Jenis Pelaporan Laporan Ini Harus Memiliki Sifat Terentu Yaitu Harus Dirancang Agar Sesuai Dengan Bentuk Tertentu Baik Untuk Selanjutnya Kita Ke Pokok Bahasan Yang Lain Terkait Dengan Isu Kecenderungan Yang Sedang Terkembang Saat Ini Jadi Saat Ini Beban Kerja Perawat Di Rumah Sakit Yang Tinggi Itu Menuntut Adanya Sebuah Sistem Teknologi Informasi Yang Mampu Mengatasinya Salah Satunya Tuntutan Adanya Dokumentasi Keperawatan Yang Lengkap Tidak Hanya Menggunakan Manual Yang Selama Ini Menambah Beban Kerja Dari Perawat Dan Mengurangi Jumlah Waktu Kebersamaan Antara Perawat Dengan Pasien Sangat Tepat Apabila Sim Keperawatan Itu Diaplikasikan Ini Untuk Kecenderungan Yang Pertama Yang Bergembang Saat Ini Selanjutnya Sistem Informasi Keperawatan Di Luar Negeri Itu Sudah Modern Dan Canggih Terutama Di Negara Negara Maju Dengan Memanfaatkan Sistem Teknologi Informasi Sehingga Perawat Di Sana Itu Mampu Bekerja Secara Efisien Dan Berkualitas Tinggi Kondisi Ini Diharapkan Mampu Diikuti Oleh Perkembangan Teknologi Keperawatan Keperawatan Indonesia Kemudian Perlunya Keperawatan Di Indonesia Memiliki Sistem Informasi Manajemen Keperawatan Dalam Melakukan Pelayanan Kepada Pasien Di Rumah Sakit Sehingga Perawat Dapat Bekerja Lebih Efektif Dan Efisien Untuk Pelaksanaan Proses Asuan Keperawatan Itu Juga Akan Lebih Cepat Dan Lebih Efektif Efisien Dengan Menggunakan SIM Keperawatan SIM Keperawatan Ini Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Rumah Sakit Selanjutnya Untuk Kejendudungan Yang ada Saat Ini Diharapkan Hari Rawat Pasien Lebih Cepat Karena Interaksi Perawat Pasien Lebih Banyak Sehingga Tujuan Asuan Keperawatan Lebih Cepat Tercapai Kemudian Untuk Profesionalisme Perawat Juga Akan Semakin Meningkat Dan Pengakuan Kestaraan Antara Profesi Perawat Dengan Profesi Lain Akan Menjadi Lebih Baik Saat Ini Juga SIM Keperawatan Di Indonesia Belum Dilaksanakan Secara Optimal Ini Berdampak Terhadap Semakin Tingginya Beban Kerja Perawat Di Beberapa Rumah Sakit Perawat Berharap Agar Pihak Manajemen Dapat Segera Mengaplikasikan Program SIM Keperawatan Kebanyakan Rumah Sakit Di Indonesia Saat Ini Masih Melaksanakan Pendokumentasi Perawatan Secara Manual Untuk Sistem Informasi Yang Sudah Berkembang Di Banyak Rumah Sakit Itu Yang Berupa Billing Sistem Terkait Dengan Pembayaran Kalau Yang Terkait Dengan Dokumentasi Asuhan Keperawatan Memang Sudah Banyak Tapi Belum Semua Rumah Sakit Menyelenggarakan Sistem Informasi Keperawatan Secara Elektronik Kecenderungan Selanjutnya Terkait Dengan Penyelenggaraan SIK Ini Bahwa Pihak Manajemen Rumah Sakit Masih Memandang SEM Keperawatan Belum Menjadi Suatu Prioritas Utama Untuk Diaplikasikan Karena Mereka Memandang Membutuhkan Biaya Yang Suku Besar Kemudian Masih Belum Memiliki Pemahaman Yang Baik Tentang Dampak Apabila Program Ini Diperlakukan Dengan Terhadap Kualitas Pelayanan Keperawatan Dan Rumah Sakit Secara Umum Ini Masih Ada Kekhawatiran Dari Bihak Manajemen Nanti Terkait Dengan Pelaksanaannya Seperti Apa Jadi Sistem Keperawatan Juga Belum Dilaksanakan Secara Optimal Selanjutnya Dari Diri Perawat Itu Sendiri Juga Masih Banyak Perawat Yang Belum Mengenal Apa Sistem Informasi Keperawatan Yang Berbasis Komputer Kondisi Ini Tentunya Karena Sangat Bervariasinya Tingkat Pendidikan Keperawatan Di Indonesia Kemudian Untuk Perkembangan Sim Keperawatan Di Indonesia Juga Masih Sangat Minim Belum Menjadi Kebutuhan Kebutuhan Prioritas Utama Bagi Pihak Manajemen Rumah Sakit Beberapa Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Sim Keperawatan Di Indonesia Adalah Pengambil Kebijakan Bukan Dari Profesi Keperawatan Kemudian SDM Keperawatan Yang Belum Siap Dengan Sistem Komputerisasi Untuk Faktor Pendukungnya Sebenarnya Untuk Pelaksanaan Sim Keperawatan Di Indonesia Sudah Ada Perusahaan Yang Menawarkan Produk Sim Keperawatan Yang Siap Pakai Untuk Diterapkan Di rumah Sakit Walaupun Harganya Memang Cukup Mahal Tapi Ini Keberadaannya Mampu Mendukung Pelaksanaan Sim Keperawatan Di rumah Sakit Kemudian Faktor Pendukung Selanjutnya Saat Ini Semakin Mudah Akses Informasi Tentang Pelaksanaan Sim Memudahkan Rumah Sakit Untuk Memilih Sim Yang Tepat Kemudian Aspek Etik Juga Dapat Menjadi Salah Satu Faktor Pendukung Karena Sistem Ini Semaksimal Mungkin Dirancang Untuk Menjaga Kerahasiaan Data Pasien Jadi Hanya Orang Orang Tertentu Yang Dapat Mengakses Data Melalui Sim Ini Terkait Dengan Permasalahan Dalam Penyelenggaraan SIK Ini Tentunya Banyak Masalah Kendala Di Lapangan Untuk Praktek Penyelenggaraan Sim Keperawatan Di Indonesia Tentunya Tidak Mudah Karena Pihak Manajemen Dari Rumah Sakit Harus Memperhatikan Beberapa Aspek Yaitu Struktur Organisasi Keperawatan Di Indonesia Sebagai Contoh Pengambil Keputusan Atau Kebijakan Itu Bukan Dari Profesi Perawat Jadi Seringkali Keputusan Tentang Pelaksanaan SIM Yang Sudah Disepakati Oleh Tim Keperawatan Itu Mentah Di Manajemen Karena Tidak Sesuai Dengan Pengambil Kebijakan Pihak Manajemen Juga Masih Banyak Yang Mempertanyakan Apakah SIM Keperawatan Ini Berdampak Langsung Terhadap Kualitas Pelayanan Keperawatan Dan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Secara Keseluruhan Permasalahan Selanjutnya Yaitu Sumber Daya Manusia Di Institusi Pelayanan Kesehatan Belum Siap Menghadapi Sistem Komputerisasi Hal Ini Bisa Disebabkan Karena Ketidaktahuan Ketidakmampuan Mereka Terhadap Sistem Informasi Teknologi Yang Sudah Bergembang Saat Ini Kemahaman Yang Kurang Tepat Tentang SIM Ini Menjadi Salah Satu Faktor Penyebab Ketidak Siapan SDM Keperawatan Dalam Menghadapi Penyelenggaraan SIK Ini Yang Selanjutnya Yaitu Terkait Dengan Sumber Dana Seperti Yang Disampaikan Di Depan Tadi Bahwa Untuk Penyelenggaraan SIK Ini Tentunya Membutuhkan Biaya Yang Cukup Besar Jadi Tidak Semua Rumah Sakit Memiliki Dana Operasional Yang Cukup Besar Sehingga Seringkali SIM Keperawatan Itu Gagal Diterapkan Karena Masalah Dana Yang Tidak Cukup Kurangnya Fasilitas Informasi Teknologi Ini Menjadi Masalah Yang Ada Dalam Dalam Pelaksanaan SIK Tentunya Membutuhkan Banyak Perangkat Masuk Unit Komputer Untuk Implementasikan Program Tersebut Nah Ini Masalah Kurangnya Fasilitas Informasi Teknologi Juga Menjadi Masalah Yang Ada Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan SIK Kemudian Untuk Yang Terakhir Yaitu Perkembangan SIM Keperawatan Di Indonesia Itu Masih Sangat Minim Dan Belum Menjadi Sebuah Keputuhan Prioritas Bagi Pihak Manajemen Rumah Sakit Nah Bagaimana Alternatif Pemecahan Masalahnya Ini Tentu Ada Beberapa Strategi Solusi Untuk Mengatasi Masalah-masalah Tersebut Yang pertama Perlu Adanya Pemahaman Yang sama Di antara Pihak Manajemen Rumah Sakit Dengan Tim Keperawatan Tentang Pentingnya Pelaksanaan SIM Keperawatan Sehingga Manajemen Itu Mendukung Dalam Bentuk Bisa Pengalokasian Dana Yang Memadai Kemudian Pemberian Pelatihan Bagi Perawat Untuk Mendukung Pelaksanaan SIM Keperawatan Itu Dan Pengadaan Fasilitas Teknologi Informasi Yang Cukup Memadai Lain itu Juga Perlu Adanya Integrasi Program SIM Dalam Kurikulum Pendidikan Keperawatan Kemudian Peningkatan Standarisasi Tingkat Pendidikan Perawat Agar Memiliki Pemahaman Yang Tepat Tentang Teknologi Informasi Dalam Keperawatan Selanjutnya Juga Perlu Adanya Penelitian Yang Lebih Mendalam Terkait Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sistem Informasi Perawatan Perawatan Indonesia Jadi Prinsipnya Memang Diperlukan Peningkatan Alokasi Dana Kemudian Peningkatan Kualitas SDM Perawatan Dan Pengadaan Fasilitas Teknologi Informasi Yang Lebih Memadai Untuk Mendukung Penyelenggaraan SIK Yang Optimal Nah Ini Ada Kuis Ya Untuk Teman-teman Semuanya Terkait Dengan Manajemen Dan Komunikasi Data Dalam SIK Silahkan Didiskusikan Dengan Antarteman Bagaimana Manajemen Dan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan SIK Ya Selain Didiskusikan Dengan Teman Yang Lain Terkait Dengan Data Nanti Silahkan Didiskusikan Bagaimana Sistem Data Ini Kalau Dari Saya Terkait Dengan Sistem Data Itu Merupakan Bagian Yang Penting Dalam Memberikan Pelayanan Atau Perawatan Pasien Yang Aman Dan Bermutu Tinggi Tentunya Semua Rumah Sakit Itu Mempunyai Regulasi Jangka Waktu Tertentu Penyimpanan Data Penyimpanan Informasi Terkait Dengan Pasien Dan Bagaimana Prosedur Pemusnahannya Sesuai Dengan Peraturan Berundang Undangan Dokumen Atau Data Informasi Tertentu Terkait Dengan Pasien Yang Bernilai Guna Itu Disimpan Permanen Sesuai Dengan Ketetapan Rumah Sakit Rumah Sakit Mengembangkan Dan Memelihara Serta Menguji Program Untuk Mengatasi Waktu Henti Atau Down Time Dari Sistem Data Baik Terencana 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 Itu Untuk Materi Prinsip Penyelenggaraan SIK Silahkan Untuk Didiskusikan Tadi Terkait Dengan Manajemen Data Dalam Penyelenggaraan SIK Dari Dari Saya Cukup Sekian Saya Akhiri Wabilahi Taufiq Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh